Bencana orang harus melarikan ke tempat berkumpul, berkumpul anak-anak dari masjid di di Perumnas, apa yang terjadi. Jadi harus diselesaikan secara kasus per kasus. Tidak bisa kita seragamkan, karena modelnya itu berbeda. Tentang TES, tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir, ternyata bahkan sampai pemerintah pun gagap. Nanti saya coba perlihatkan kenapa dia gagap. Konsep TES yang dibuat di Selat Sunda dan Aceh itu membuktikan bahwa tempat evakuasi itu tidak efektif tanpa perawatan. Di Selat Sunda, Pandeglang ketika ada bencana tsunami, orang mau melarikan diri ke atas TES, ternyata TESnya sudah penuh dengan kotoran dan di situ tempat orang asoi-asoi, jadi dera yang terbuang. Karena dia cuma dimanfaatkan hanya pada saat terjadi bencana. Dan pada saat tidak terjadi bencana, mereka tidak pedulikan dengan itu. Ada yang menarik, waktu mahasiswa saya minta untuk melakukan survei, mereka mewawancara membuat video dan melakukan survei detail lainnya, dan ternyata pada saat kejadian ada terbentuk leader dan follower. Leader itu adalah orang yang mengambil inisiatif untuk melakukan penyelamatan diri. Follower itu mengikuti dari belakangnya. Melarikan diri. Nah, ada salah satu kasus yang lidernya mengambil inisiatif tapi ternyata dia tidak tahu lokasi. Akhirnya dia terjebak. Dan ada yang mengikuti itu, Alhamdulillah dia selamat. Tapi dia bilang itu sudah untuk disiat. Karena dia sudah tertindih. Dihantam kayu beberapa kali dan entah kenapa dia bisa selamat. Jadi ada jalur evakuasi TES yang diseragamkan untuk tiap jenis bencana. Jalur evakuasi kembali lagi. Tempat kumpul evakuasi itu harus berbeda. Setiap bencana beda hasilnya. Ini mungkin strategi pengembangan. Ini agak umum sekali berdasarkan kasus yang ada di Kanazawa Isikawa. Itu coba saya polakan. Barangkali bisa kita kawinkan di Tata Palu. Bagus sekali pendidikannya itu dari SD SMP itu mereka wajib ikut. Mereka maksudnya orang tua. Itu wajib berpartisipasi untuk proses evakuasi. Dan akhirnya pada saat bencana terjadi, mereka sudah tahu harus kemana. periodik orang tua itu ter... Ini penuntuan jalur evakuasi kita yang masih parah. Peningkatan dini yang kurang terintegratif. Jadi perlu diintegrasikan. Infrastruktur peringkatan dini yang cepat dapat proses evakuasi. Ingat kita cuma punya 4 menit. Ini ada yang saya bilang yang kasus. Kemarin di perdoman Tata Ruang untuk penyusunan RDTR. Mereka diarahkan untuk melakukan evakuasi. Ini adalah contoh jalur evakuasi sain yang mengarahkan orang harus ke arah ini. Lokasi yang ini ada di sini. Ini ada di sini. Jadi orang harus melakukan evakuasi karena daerah sini dan daerah tinggi. Anda bayangkan kalau dia mengikuti jalur ini. Pada saat orang hanya bisa berjalan kaki. Ketika dia jalan. Dia dengan capeknya berjalan lari ke sana. Dia akan dihantam oleh tsunami di sini. Dan dia akan selamat jalan. Begitu juga yang di pinggir sungai. Berapa kali saya dapatkan jalur evakuasi itu searah dengan jalur sungai. Kita bisa bayangkan jalur sungai itu adalah jalan tolnya tsunami. Jadi mau lari secepat apapun kita bahkan naik kendaraan pun akan kena. Akan diambil oleh ombak. Ini yang contoh ada beberapa jurnal yang sudah saya ini berdasarkan penelitian sederhana. Bagaimana caranya kita melakukan penentuan jalur evakuasi. Ada saya menggunakan model-model sederhana untuk membuat jalur evakuasi yang ini contohnya tadi. Jadi orang mau evakuasi dari A. Di sini kebetulan gedungnya bagus. Dia lari, dia harus mutar. Ini berdasarkan model-model yang lama. Saya usulkan. Padahal kenyataannya di sini ada jalur yang ini. Jadi saya membuat semacam algoritma hingga dia bisa menemukan jalur-jalur yang tercepat. Sehingga bisa dalam waktu 4 menit itu sudah diterbitkan di dua jurnal. Terus ini yang contoh kasus itu. Nah ini yang kasih semua hasil modeling yang saya lakukan 2011. Yang saya sudah cerita ke teman-teman tapi saya tidak berani memaksakan karena ini hanya prediksi saya. Saya coba cari lokasi tempat evakuasi sementara. Bagaimana mereka melayani wilayahnya ini pada saat 25 menit sebelum tsunami datang kita diberitahu. Maka orang daerah ini akan terlayani. Bagaimana 20 menit makin kurang daerah yang terlayani. Yang merah ini adalah permukiman. Bagaimana 15 menit makin berkurang. Bagaimana 10 menit makin berkurang. Bagaimana kasus yang kemarin kita cuma 5 menit makin berkurang. Namun ini berdasarkan perhitungan gerakan dari orang tua. Jadi orang yang paling vulnerable. Jadi kayak orang tua dan anak-anak tanpa asisten. Saya sementara membuat model dengan menggunakan asisten. Jadi si orang tua itu dibantu oleh orang yang lebih sehat untuk mengajak menyelamatkan diri. Namun tetap ternyata kita memang masih membutuhkan tempat-tempat evakuasi yang banyak di daerah ini. Untuk membantu menyebabkan proses penyelamatan diri. Ini perbandingan dari yang 20 menit di sini sampai yang 15 menit di sini. Ini sangat miris sekali karena kita tidak punya tempat evakuasi. Itu tadi yang saya bilang permasalahan bahwa kita menganggap tempat evakuasi untuk semua itu sama. Padahal ternyata beda. Betul di sini kita untuk kasus di bawah ini kita harus kumpul. Tapi untuk tsunami dia bukan di lapangan terbuka. Kalau di pinggir pantai kita kumpul di tempat terbuka akan diambil oleh sungai. Maka kita harus membedakan apa itu tempat evakuasi sementara, apa itu tempat evakuasi akhir. Itu yang belum dilakukan oleh pemerintah. Maka pemerintah karena menganggap tempat evakuasi akhir dan tempat evakuasi sementara itu adalah sama, mereka membuat seperti ini. Gedung besar yang relatif tidak ada gunanya pada saat tidak terjadi bencana. Kasus kayak di Jawa Barat, Banten. Mereka membuat gedung besar tapi pada saat tidak terjadi bencana itu cuma tempat orang untuk memadu cinta. Itu yang perlu. Maka kami berpikiran perlu mungkin ada strategi-strategi itu sudah kami coba buatkan strategi-strategi penanganannya. Apa itu TEA? Apa itu TES? Kapan mereka bisa digabung? Kapan mereka harus dipisah? Karena TES itu sebenarnya sederhana. Dia hanya tempat untuk sementara sebelum air surut. Pemukuran tiga kali tiga itu sudah bisa menampung 25 orang. Tiga kali tiga. Kita tidak butuh banyak sebenarnya untuk luasannya. Karena pada saat itu orang semuanya berdiri. Kalaupun ada yang duduk tidak memakan begitu banyak karena kita berdesak-desakan. Bukan ruang yang nyaman seperti orang harus baring. Itu bukan TES. Seperti ini dia sebut TES. Ini bukan TES. Ini tempat evakuasi akhirnya. Harus dipisahkan. Jadi saya coba buatkan ide. Mungkin kita buat TES seperti ini. Tempat evakuasi sementara. Supaya dia tidak mati. Tetap mungkin di bawahnya ada seperti ini. Mungkin kita buatkan kafe di bagian bawahnya. Kita buatkan fungsi-fungsi wisata. Karena pada saatnya ketika 200 meter orang harus meninggalkan lokasi. Meninggalkan rumahnya. Maksudnya harus dikosongkan dari permukiman. Ruangan ini mau tidak mau harus kita gunakan dengan bijak. Kalau sama sekali tidak boleh digunakan. Bisa jadi terjadi tempat-tempat yang disukai jin lagi nantinya di situ. Maka kita harus buat dia seindah mungkin. Orang boleh datang. Tapi kita sudah harus menyiapkan tempat evakuasi sementara. Ini sebenarnya ada usulan dari Jaika. Mereka sementara membuat yang ini. Break wall. Sementara dibangun sekarang. Terus ada ide kemarin mereka mau membangun lagi second pertahanan keduanya. Elevated road. Sampai 6-7 meter saya dengar. Saya coba kawinkan itu. Kenapa kita tidak. Kalau kita sudah punya break wall. Kita pasangkan perisai di atasnya. Agar air yang datang itu kembali lagi ke sana. Terus kalau memang yang seperti ini ya tetap bagaimana dia bisa menyatu. Saya usul kita sebenarnya ada kasus yang menarik juga di mana di bagaimana kalau kita buat pulau-pulau di sini untuk vegetasi mangrove. Karena kami melihat pulau-pulau itu sangat efektif. Saya ada contoh kasus yang di Donggala dan di depan pantai Kampung Melayan. Itu menarik. Saya coba lihat time temporalnya, time seriesnya. Mereka membangun semacam sand trap dan itu menjadi tempat kumpulnya pasir. Kalau kita bisa manfaatkan itu dengan menanam tanaman-tanaman mangrove mungkin itu juga bisa menjadi break wall yang alami. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya share karena terbatasnya waktu. Tapi diskusi-diskusi yang ini tentunya kami sangat harapan sekali untuk bagaimanapun pembelajaran ini kita harus bagi ke seluruh dunia. Bukan hanya untuk kita tapi untuk menerangi teman-teman di mana pun yang seluruh Indonesia bisa saya katakan itu kota-kota besarnya itu berada di pantai kecuali Bandung. Tapi lain sebagainya itu berada di pesisikan mereka akan mendapatkan kasus yang kurang lebih mirip dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat keren dari Pak Dr. Rifai. Saya kira ini mungkin harus ada cakupan yang lebih luas. Nanti mungkin materi tersendiri. Ini sangat menarik sekali saya kira. Nanti mungkin satu kesempatan karena ini simposium. Sifatnya lebih banyak paralel. Dan saya kira ini luar biasa karena kita akan langsung terpublish lewat. media sosial, Youtube, dan Facebook sekir. Bapak Ibu, selanjutnya coba kita beralih dari sisi kajian geologi setelah kajian dari sisi planologi. Kepada Bapak Imam, Bapak Imam Abdullah. Kami persilahkan Bapak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipres 5 menit, Pak Imam. Karena masih ada 12 lagi. Menara sumber ini, Pak Ibu. Ya, Pak. Saya coba. Luar biasa ini antusiasnya ini untuk simposium pertama ini. Kami persilahkan. Ya, Pak. Saya bisa share sekarang. Apa poinnya? Halo? Halo? Lanjut, lanjut, Pak. Silahkan, silahkan, Pak. Suara saya kedengaran, Pak. Kedengaran? Bagus, bagus, Pak. Oh, ya. Tampilannya, Pak? Sudah kelihatan, Pak? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus, Pak. Ya. Ya, kembali saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yang saya hormati Bapak dekan Fakultas Teknik, serta Bapak Wadek di Fakultas Teknik, Bapak Guru Besar, serta Bapak Ibu sekalian dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik, dan Bapak Ibu yang sempat hadir berpartisipasi dalam acara simposium ini. Kali ini kurang lebih saya hanya akan membawakan hasil pembukuan saya mengenai catatan Gempa Bumi Donggala MW 7,5 pada 28 September 2018. Di dalam pembukuan ini, ceritanya dia hanya akan mendeliniasi area-area terdampak, kemudian mengidentifikasi jenis bahaya alam yang terjadi pada saat itu, kemudian akan menyebutkan merek, lokasi, nama jalan, dan sebagainya. Kiranya ke depan dapat warga Palu dapat tahu bahwa di wilayah mana saja terdapat lokasi yang terpapar oleh kejadian 28 September. Sebenarnya beberapa penelitian ini yang masuk ke dalam buku sudah terang, sudah ada yang publis dan sementara ada yang submit. Saya lebih konsen ke hubungannya dengan munculnya geotermal, kemudian untuk saya sayangkan peta ZRB tidak sampai memetakan di bagian utara, kemudian kami coba bangun juga untuk di pusat gempanya Sirenja, kemudian daerah likufaksi yang tidak terperhatikan pada saat itu ada di daerah dekat kita, ternilisnya Palanggundi dan Ternamu Dindi, serta lain sebagainya. Dan nanti ini masih dalam drafting dan beberapa kami dilibatkan dalam penelitian mahasiswa untuk kejadian yang khusus 28 September 2018. Ini untuk saya memperkenalkan bahwa kita akan selalu diancam oleh bencana geologi karena itu tadi kita berada di jalur lempeng, ada empat lempeng, tiga yang besar, satu yang kecil. Nah, impact tabrakan lempeng ini membentuk satu patahan ke bagian satu di seluruh setengah namanya Palukoro yang memanjang arah utara hampir selatan dan akan menyambung ke Matano. Nah, sesat ini disebut dengan sesat Palukoro, dia sesat aktif, pergeserannya setiap tahun itu antara 34 sampai 58 mm. Tanda-tandanya itu muncul matahir panas, kemudian kalau kita lihat di sepanjang Dolo Selatan dan Dolo Barat banyak terbentuk bukit-bukit segitiga yang ada komponen gesernya dan komponen turun. Nah, pada saat bahaya alam 24 September 2018, kita semua tahu bahwa pemicunya pertama adalah pergerakan sesar, kemudian terjadi guncangan gempa. Di guncangan gempa ini, selain menghasilkan bahaya turunan untuk alamnya sendiri, juga menyumbulkan kekacauan sosial secara langsung. Nah, bencana alam turunan itu seperti coastal landslide atau downlift di pantai, kemudian tercipta tsunami. Jadi, kalau kita lihat ada sesar, ada gempa, ada longsor, ada tsunami, maka ini semua adalah jenis bahaya alam, namun yang menjadi bencananya itu adalah tsunami di pantai, khususnya Teluk Palu dan sebagian Selat Makassar. Kemudian, seperti likufaksi, di sini saya menggunakan kata efek-efek likufaksi, karena likufaksi itu sendiri kalau terjadi kita tidak bisa kenali di permukaan kecuali ada ciri-cirinya muncul, seperti ada subsidence, ada downlift, ada tanah rotak, sandboil, lateral spreading, dan bahkan gerakan tanah yang seperti terjadi di Balaroa, Petobo dan lain-lain, yang sekarang banyak publis dengan istilah flow slide. Jadi, yang menjadi bencana pada saat di daerah-daerah itu sebenarnya bukan likufaksinya, tapi efek dari likufaksinya yang mempunyai nomenklatur tersendiri dalam penyebutannya. Semua rangkaian ini tentunya dua, satu perubahan bentang alam, dan satunya lagi terjadi kekacauan sosial pada saat itu. Wilayah terdampak parah, kenapa disebut ini dulunya bencana pasigala ya? Karena memang selain jarur sesar yang hanya melewati Kota Palu, Sigi dan Longgala, dan tiga daerah ini memang yang terdampak parah. Jadi, dulu itu instan orang sebut bencana pasigala. Tapi seharusnya ini tidak disebut-sebut lagi karena ada kasus, kalau tidak salah ada kasus korupsinya, jadi itu ditutupi agar tidak semacam apa namanya melindungi kasus tersebut. Nah, saya menggunakan istilah gempa bumi Donggala karena memang pusat gempanya ada di Donggala di Kecamatan Sirenja. Tepatnya di sekitar Tondo Sirenja, Jonoge. Di kota perbedaan antara wilayah tersebut hingga sekarang untuk Kabupaten Sigi dan Donggala, sebenarnya dua wilayah kecamatan yang masih terpapar parah dampak turunannya. Seperti di Kabupaten Sigi, khususnya Kecamatan Luluh Selatan yang masih dihantui oleh aliran Banjir Bandang, sama seperti di Sirenja, di daerah Dampal, Tanjung Padang, kemudian Tompe, Lende, dan Lende Tovea, itu juga diancam oleh genangan dari Banjirub. Nah, ini persoalan. Misalkan saya ambil kasus di Kecamatan Sirenja. Di sini, para ahli kebumian, para ahli geotekni, kemudian penataan ruang, ini harusnya mulai bekerja jika memang masih mau bermukim di daerah yang sangat rawan tentang bebencana alam ini. Kita harus mulai dari penataan ruang. Nah, contoh, kasus untuk Kecamatan Sirenja. Kalau kita lari ke hulu, terbatas oleh lereng pegunungan, kemudian ada ancaman longsor. Lari ke laut, juga terbatas. Nah, di laut sendiri ada bahaya pantai yang mengintai. Ada tsunami, ada banjirub. Di bagian darat, di daerah aluvium, yang kaya akan air tanah, karena merupakan cekungan, di situ juga terancam oleh likifaksi, dan ini sudah terbukti terjadi. Nah, hampir seluruh wilayah Sirenja itu menjadi likifaksi. Kemudian dilalui oleh ujungnya jalur survei struktur yang tarik panjangnya dari Sigi sampai Donggala. Nah, kami masih mencerigai bahwa jalur ini masih menerus ke desa daerah Lombonga, Mapagah, di bagian Balai Sang. Lanjut. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa bahaya alam, khususnya mulai dari bahaya alam geologi itu sendiri tentang survei struktur sesar aktif. Nah, survei struktur ini pada dasarnya adalah ekspresi sesar di permukaan yang menimbulkan ciri berupa retakan. Jadi, ada orang bilang jejak sesar, ada orang bilang survei struktur, ya itu sah-sah saja. Nah, untuk kemarin pada saat 28 September 2018, panjangnya itu sekitar 156 sampai 160 km. Nah, kami juga sudah publis ini. Di Kabupaten Donggala, panjangnya itu sekitar 70 km, melewati 33 desa atau sama dengan 7 kecamatan. Kemudian masuk di Teluk Palu, sekitar 20 km, dan masuk di Palu, sekitar 6 km, yang melewati 10 kelurahan atau sama dengan 4 kecamatan. Kemudian bersambung ke Sigi, sekitar 60 km, kemudian melewati 31 desa atau sama dengan 5 kecamatan. Nah, di semua bangunan yang dilewati oleh jalur utama ini, tidak ada bangunan yang posisinya baik-baik saja. Kalau bukan roboh, rusak. Jadi, bukan retak. Jadi, bukan hanya retak-retak biasa dindingnya, tapi roboh, ataupun sudah hilang bangunannya gitu. Rusak gitu. Nah, tandanya apa? Banyak muncul mata air panas. Ini sebenarnya bukan setelah gempa, tapi ini sebelum gempa sudah ada memang. Hanya saja, dulu orang menggambarkan sesar ini, melewati Banawa, terus lewat Teluk Lalu. Nah, di geologi sendiri, pada saat menggambarkan sesar, itu ada indikasi putus-putus dan garis tegas. Nah, saya heran juga, kenapa ada yang berani menggambar garis tegas mengarah ke laut. Padahal, survei lautnya sendiri belum memberikan informasi yang valid bahwa disitulah jalur sesar. Mereka mungkin hanya mengindikasikan dari morfologi atau kedalaman laut, sehingga ketika ada gradasi ketinggian, mereka menarik ini ada garis sesar. Nah, kita bandingkan dengan indikasi pemunculan air panas. Nah, ini lebih tepat dan lebih logis ketika terjadi pusat gempa di sekitar daerah Lende ini ya, Sirenja. Nah, sesar ini ternyata melewati batas kontak antara batuan metamorf dan sedimen quarter. Nah, jadi selain dia berbatasan dengan wilayah tinggian dan yang rendah juga secara litologi dia berbatasan antara sedimen dan metamorf. Selanjutnya untuk Kota Palu, ini mungkin ada yang rumahnya kena jalur besar, saya sebutkan nama-nama jalannya. Ada Jalan Cumi-Cumi, Penogoro, Samudera 2, Glasoso, ya kira-kira sampai di Padang Cakaya, Bapak Ibu. Kemudian di melewati Sungai Lewara dan masuk ke lorong-lorong di BTN Palupipuskut bagian Barat kemudian bersambung ke Marawola. Nah, sesar Palu Koro ini sendiri yang membentuk lembah Palu, yaitu yang dikenal dengan istilah Belanda Posa Sarasina. Ini pembelokan sesarnya yang dikenal dengan daerah full apart region. Di Pakuli, kemudian ke Rogo, ini mendesak ke arah Barat sambil turun, down. Nah, kebalikannya, mulai dari Selai kemudian naik ke Pantaloan di bagian Barat ini yang tadinya turun, yang tinggi tadi bagian Timur turun, sekarang di bagian Utara, bagian Barat yang turun. Nah, ini yang kita jumpai di wilayah sepanjang Partai Barat dan nampak sekali di wilayah Sirenja. Nah, kenapa? Apakah masih terjadi gempa? Kemungkinan gempa besar akan terjadi lagi. Kalau kita lihat, skema konfigurasi sesar yang nampak pada saat ini, sama dengan teori teknik yang perkembangan sesarnya masih di fase kedua. Dan kemungkinan akan masuk di fase ketiga, yang mungkin akan menciptakan multiple-multiple bencana lagi. Seperti yang terjadi di 28 September. Kami belum bisa mengatakan kapan terjadi, tapi, dan itu sangat salah, karena sampai sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi belum mampu memprediksi kapan kejadian seperti yang terjadi. Tetapi, indikasi terjadinya kejadian ini masih ada, dan sangat jelas. Kemudian, selain jalur utama, ada yang dikenal juga patahan potensi aktif. Nah, menurut Ji, Sesar Polokoro itu adalah zona sistem geser. Ada di Pematang Barat, dan ada di Pematang Timur. Nah, kemudian digambarkan lebih rapi lagi oleh Watkinson dan Hal 2017. Nah, ini salah satu mungkin yang dimaksud oleh Ji tadi, di bagian Pematang Timur. Sekarang, kita lihat apa yang rilis dari peta zona rawan bencana Kota Palu dan sekitarnya. Nah, ini adalah legenda dari kloses singkat PPA, patahan potensi aktif, yang artinya sesar yang pernah bergerak pada kurun waktu 2 juta tahun terakhir. Nah, dia mulai berangkat dari perkantoran BORA sampai di sekitar sekolah Mancindikia Layana. Nah, kalau kita template di atas sekitar Tondo, dia masuk di Universitas Tadulako, di bagian timur. Nah, kemarin saya sempat juga mencari apa sih penyebab kerusakan dari auditorium selain dari aspek struktur. Nah, kami menyelidiki PPA tersebut dan garis-garis tegas ini adalah garis-garis yang pink, yang dari PPA, kemudian kami konfirmasi di lapangan, seperti ini. Nah, di perumahan dosen, di sekitar blok B, masuk ke masjid blok B, kemudian muncul di SMP-16, kemudian kenapa gedung peternakan, kenapa auditorium, gedung kehutanan, kenapa ekonomi. ya, mungkin bisa dijawab, karena ada ground deformation yang disebabkan oleh patahan potensi aktif ini. Dan, maksud saya di sini, jangan cuma kita perhatikan jalur utama tadi, karena masih ada juga kembarnya yang mungkin masih kalah hebat dengan kerusakannya, tapi perlu diperhatikan juga. Apalagi masuk di jalur untat. Satu lagi patahan, yang ada di Merpati, Jalan Merpati. Nah, ini panjangnya sekitar 1,5 kilo, dan kami dapat ujungnya itu di sekitar depan Jalan Raya Sigma, masih kelihatan, depan sekitar Estelermah Kota, masuk ke belakang Hotel Desya, terus ke Jalan Merpati, Jalan Merpati 2, di sini, kemudian naik, naik ke sekitar perumahan Residen Merpati, Mahkota 2, kalau tidak salah, yang berada di bagian timur. Nah, di setiap lokasi ini juga tidak ada bangunan yang selamat. Jadi, kalau secara rekayasa mungkin ada ilmunya untuk bagaimana mempertanggup bangunan di atas jalur sesar, saya pikir itu sulit. Ya, secara satu-satunya, kita harus menjauhi darah sempadan atau pengaruh dari sesar-sesar tersebut. Nah, di sini sesar ini sebenarnya bukan ada pada saat gempa. Kami mencurigai dari bentuk relief-nya, ini sudah terindikasi, ini background-nya adalah lidar, sangat teliti, dia punya topografi. Tetapi, akibat guncangan dan pengaruh gravitasi, mungkin saja dua aspek tersebut berkontribusi untuk menampilkan di permukaan survei struktur dari petahan merpati tersebut. Oke, Bapak Ibu, kemudian, setelah ada sesar utama, kita tahu, ada gesekan, kemudian terjadi gempa, dan merambat di permukaan. Nah, ini sejarah gempa-gempa besar yang ada di sekitar wilayah kita, dan, dan pelajaran pada saat itu, jika terjadi gempa banyak dalam kurun waktu yang singkat, maka kemungkinan ada gempa mensyok atau gempa besar yang akan menyusul. Contoh, pada tahun 2018 kemarin, saya tandai di tanggal 19 terjadi gempa. Tanggal 21, tanggal 22, tanggal 25, kemudian masuk ke tanggal 28. Nah, di tanggal 28 itu, dimulai dari jam 3, terjadi 12 kali gempa, kemudian pecah di pukul 18.00. Pecah di pukul 18.00, selanjutnya BMKG mengumumkan 7,7. Pusat gempanya di situ masih di sekitar Lendetovea. Namun, dimutahirkan menjadi 7,4. Tapi sayangnya, hanya BMKG yang mengatakan bahwa gempa ini 7,4. Nah, secara internasional, gempa donggala ini, diumumkan dengan magnitude moment ukuran 7,5. Dan, perdana di sepanjang wilayah Palu dan sekitarnya, dan Selat Makassar, bahwa ini adalah gempa perdana yang ukurannya di atas 7, yang terjadi di daratan. Tetapi, kalau ada Bapak Ibu yang mengetahui peta isoseismal, yaitu peta yang menghubungkan level guncangan MMI yang sama di sekitar daerah, ini cukup unik. Biasanya, bentuk isoseismalnya itu berpusat di sekitar epicenter. Namun, kali ini, nampaknya bahwa semua amplifikasi gempa tertinggi itu berada di sepanjang jalur surface ruptur. Artinya, yang akan mengerasakan kekuatan guncangan gempa tertinggi itu ada di sekitar jalur besar. Lanjut, efek liquefaksi. Nah, di sini mudah saja sebenarnya kita biasa mengikuti rumus CRR dibagi CSR untuk mengetahui faktor aman. Jika kurang dari satu, dia terliquefaksi. Jika lebih dari satu, dia tidak liquefaksi. Namun, ada pelajaran penting yang bisa kita petik dari 20 September 2018 tentang efek liquefaksi ini. Pertama, daerah kita dilalui oleh jalur sesal aktif yang tadinya yang saya katakan bahwa amplifikasi gencangan tertinggi berada di sekitar jalur. Nah, di sekitar jalur ini dia melewati daerah sedimen yang dominan pasir. Kemudian, dia melewati daerah cikungan air tanah, yaitu sebagai tempat proses berlangsungnya hidrogeologis. Mau dia tangkapan, maupun dia aliran, maupun dia keluaran dari air tanah, terdapat di cikungan air tanah tersebut. Nah, terkecuali mungkin di cikungan oti dan cikungan di sekitar Manimbaya ini, ini kan tersesun oleh batu gamping, bukan pasir. Jadi, tidak heran kita tidak menjumpai faktor-faktor liquefaksi di sekitar sini. Jika ada, mungkin hanya retak-retak yang tidak terlalu signifikan. Tetapi, di sepanjang cikungan palu sama tompe, di mana jalur sesar melewati dua cikungan tersebut, maka terjadilah liquefaksi dengan kenampakan yang cukup hebat dan berdampak terhadap bangunan-bangunan yang ada di sekitar daerah tersebut. Kemudian, akibat guncangan gempa bumi, ini kita kalikan antara ground amplification factor dengan peak ground acceleration, maka guncangan tersebut, saya kira akan membuat terasa hebat di sekitar daerah sedimen, dan apalagi sudah divalidasi oleh informasi level guncangan MMI ini. Nah, di sini variable existingnya adalah secara hidrogeologi dan variable predictornya adalah gempa bumi itu sendiri. Jadi, kapan saja terjadi gempa bumi dengan ukuran sebesar ini atau lebih besar dari 7,5, bisa saja dengan variable existing yang kita tinggali sekarang kita akan mengalami hal-hal yang sama lagi. Selanjutnya, pemantik kedua, ada dua indikasi yang berbeda antara Balaroa dan daerah di sepanjang irigasi Gumbasa. Nah, satu pemantik lanjutannya adalah sesar, Palukoro, dan satu adalah mahkotanya adalah di sepanjang irigasi. Mungkin instan saja kita sebutkan, karena di sepanjang irigasi ini telah terjadi infiltrasi yang sangat signifikan, sehingga air yang betul-betul tertampung sudah menggunakan air tanah dangkal sekitar 5 meter, kemudian debit mata airnya sekitar 30 sampai 50 meter kubik per detik, ditambah lagi infiltrasi dari irigasi. Jadi tidak heran mungkin beberapa wilayah ini terpapar. Dan saya lihat bahwa ini berhubungan dengan pintu-pintu air. Jadi pintu-pintu air ini sebenarnya yang harusnya dievaluasi sejak lama, kenapa bisa kita kecolongan pada saat kejadian kemarin. Pintu-pintu air ini dia seperti menghambat atau membuat aliran debit itu lambat, sehingga pada spot-spot tertentu aliran terinfiltrasi dengan signifikan daerah tersebut, sehingga kolam ketika terjadi kebuncangan. Lanjut, saya simpulkan dari bahaya sesuatu aktif gempa bumi dan likuifaksi untuk di daerah kita. Jadi panjang dari sesuatu ini sekitar 160 kilo. Menurut saya ini ada di Bola Papu, bukan di Bola Dangku. Jadi Bola Papu sampai di Lombonga, panjangnya 156 sampai 160 kilo. Kemudian daerah ini terjadi amplifikasi gempa yang tinggi, dan beberapa wilayah yang terdefinisi sebagai cipuan air tanah adalah wilayah yang rawan akan terjadinya likuifaksi. Nah, saya sebutkan beberapa merek daerah yang ada di Kota Palu, Bapak Ibu, untuk daerah di Kota Palu. Pertama, Talisai Falanggunit dan Tanah Modindi. Itu ada di Lorong Torulemba dan Jalan Merpati 2. Yang kedua, di Pertigaan Jalan Tombolo Tutu. Ini memanjang terus ke Setia Budi, Esparman, Ki Hajar, lewat rumah jabatan rektor, masuk ke Otista, Tamrin, Juanda, Kartini, sampai ke PU. Bahkan mendekati ke Bandara Mutiara, Saljuvi. Jika kita lihat ada retakan di depan PU, itu sudah sambungannya. Kemudian Jalan Ahmad Yani, Trinombala, sekitar kantor CPM. Nah, sayangnya disitu saya lihat ada lagi gedung baru yang baru dibangun. Kemudian lanjut lagi di sekitar Jalan Halmahera, Masjid Babul Janna di Ujuna. Kemudian Sepadan Sungai, sebelah barat Jembatan Nunu, Jalan Onabawa. Nah, poin lima dan lapan ini berhubungan dengan kerusakan Jembatan Nunu serta Hotel Roa Roa. Kemudian daerah Silae, daerah Kabonena yang memanjang dari Jalan Puengjidi sampai dekat PLTD Silae. Lanjut lagi daerah Nonggalakodi, Balaroa, Duyu dan Pengau. Palu Pipuskut, sekitar Lampu Merah Puebongo, Perumahan Geria Jalan Manonda dan daerah Petobo serta Pinggir Tulpalu. Nah, ada yang unik dari likufaksi di Tanah Modindi. Nah, nampaknya ini berhubungan dengan daerah-daerah sungai-sungai yang pernah dilalui. Jadi, di sekitar sungai-sungai ini, malah ini menjadi ujung-ujung terdainya likufaksi di daerah tersebut. Yang kita tanda itu daerah Mandala, Panti Asuhan, BTN Lagarutu, kemudian Lorong Torulemba, masuk ke arah kantor polisi di sekitar Poboya. Lanjut lagi, ini tadi yang saya maksud, Donggalakodi sampai Pengau. Nah, ini dari Falkani Otis, orang Yunani. Ini, dia sendiri menggambarkan hal seperti ini dan juga kami menemukan retakan-retakan yang betul-betul ini nampak nyata di lapangan. Dan salah satunya juga menggegerkan Rumah Sakit Anutapura. Lanjut. Nah, di Donggalakodi juga sangat banyak, nanti bisa kalau slide ini dibagikan, saya harap ini mendapat informasi dari sini. Daerah mana semua yang kita dapat ciri likufaksinya di permukaan gitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, untuk tsunami, saya juga akan menampilkan sedikit penyebab tsunami tersebut. Nah, ini sekitar hampir 45 hektare, 24 titik coastal landslide dan down lift yang terjadi. Nah, ini luasnya setara dengan hampir hilang tanah yang ada di Fakultas Teknik, MIPA, Kedokteran, Kesmas, Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan. Nah, hampir setengah untat ini jika kita bayangkan, ini setara dengan luas lahan yang hilang di sepanjang Teluk Palu. Nah, ini yang memicu terjadinya tsunami. Lain halnya dengan tsunami yang ada di Pantai Barat di sekitar Sirenja. Nah, selain disebabkan penurunan oleh sesar di bagian Pantai Barat, juga terdapat down lift atau vertical deformation yang di-publish oleh BAU. Di wilayah depan Sirenja itu terdapat penurunan hampir 3 meter. Nah, ini mungkin yang menjadi pemicu terjadinya tsunami pada saat waktu yang sangat singkat dan dalam skala panjang telah dipengaruhi oleh pasang surut sehingga menyebabkan banjir rob di sekitar Pompe. Oke, nah, supaya orang tidak ragu apakah memang Pantai Barat terjadi tsunami, bahkan sudah banyak sumber-sumber yang memplot daerah tsunami tersebut. Nah, ini sangat cocok dengan daerah terdapatnya longstore di sekitar pinggir pantai. Nah, jadi jika kita lihat intip dari citra di daerah Lende Tovea tersebut, maka kelihatan, jika kita buka citra 2016 dan 2018, di sekitar Lende ini sudah terjadi kerusakan di sekitar pelabuhannya dan pemukimannya. Ini juga akibat tsunami. Nah, ini sebagai bukti datanya bahwa di Sirenja juga terjadi tsunami, Lende Tompe Tanjung Panang dan Tonus Sirenja, ini ada tinggi tsunami dan Indonesia, bisa diplot supaya melihat di mana saja. Dan saya sudah tampilkan sumbernya siapa yang mempublish data tersebut. Lanjut lagi Bapak-Ibu yang terakhir, tadi saya dengar ada tsunami tiba dalam waktu 4 menit. Menurut saya itu lama dan ini saya sudah ceptur dari beberapa video yang saya anggap valid informasi mulai pada saat gempa, kemudian saya paus pada saat gelombang pertama muncul di video tersebut. Nah, ini jika kita hitung selisihnya antara waktu tiba tsunami dan gempa di kampung nelayan dan pelabuhan Wani, yang video yang sempat viral pada saat itu, itu hanya beda ratusan detik. Jika kita konversi ke menit, kejadiannya itu hanya 1,43 paling singkat dan paling lama itu di Wani sekitar 3,36. Jadi hanya butuh waktu sekitar 1-3 menit kurang lebih, kemudian terjadilah tsunami di sekitar Teluk Palu. Nah, apa yang terjadi? Berapa gelombang yang datang pada saat itu? Misalkan kita ambil dari beberapa video yang ada di Palu Grand Mall. Saya mengandalkan 6 video ini untuk melihat arah datang gelombang tanpa memperhatikan waktu tibanya. Nah, arah datang gelombang ini ada 6, maaf, ada 5 datang gelombang. Ya, masing-masing arah bentangannya itu sekitar pukul 3 sampai pukul 5 dan menuju ke arah, datang dari arah utara timur laut. Nah, ada pula yang datang dari barat laut, sekitar daerah benteng, itu menuju ke Palu Grand Mall. Nah, jika saya gambarkan seperti ini, jadi pada saat orang semua melarikan diri di Palu Grand Mall, ada 5 kali datang gelombang. Gelombang pertama yang biru, kedua yang hijau, ketiga yang kuning, keempat yang merah, dan terakhir yang ungu. Saya pikir ini ringkasan dari hasil pembukuan yang kami lakukan, dan semoga bernempat khususnya untuk pemda, masyarakat, peneliti, dan orang-orang yang mempunyai rumah di sekitar daerah yang terdampak. Sampai lapang, Toh. Luar biasa, terima kasih Pak Ahmad Imam Abdullah. Luar biasa ini peneliti muda, tetapi banyak referensi tentang gempam bumi, terutama patahan Palu Kuro ya. Saya kira ini juga termasuk dengan ayah anda kita, Bapak Abdullah. Selanjutnya kami persilahkan, untuk selanjutnya Pak Sukiman dengan Ibu Nirmala kami persilahkan. Masih ada Pak Sukiman? Ibu Nirmala? Iya Pak. Iya. Kami persilahkan Bu. Iya Pak, ya. Setelah Ibu Nirmala Pak Syahrul, kami persilahkan Ibu Nirmala. Saya share Pak. Silahkan-silahkan Ibu langsung. Ini ya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, minta maaf suara bisa didengar, moderator. Bisa Bu. Suaranya bagus Bu. Iya, terima kasih. Jadi, untuk berikutnya, saya langsung saja karena mengejar waktu. Jadi, kalau tadi sudah berkejabung dengan kondisi akibat dari gempa, di sini saya akan menjelaskan penelitian saya bersama-sama dengan Pak Tutang, Pak Sukiman, Pak Asnudin, Ibu Masura, dalam hal mengenai identifikasi pemahaman pengetahuan struktur bangunan gerdung sekolah pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana penelitian ini adalah merupakan kerjasama dengan safe children. Mungkin bisa saya lanjutkan. Dari penelitian ini, dari penahuluan di sini, saya sampaikan bahwa akibat penelitian ini dilakukan setelah terjadinya pasca bencana pada tanggal 28 September 2018, di mana mengakibatkan... Boleh permisi Ibu dikasih besar, dia punya ini slide, supaya di Youtube-nya agak bagus, sebagainya. Oke, bisa Pak. Bagus, baik-baik, silakan lanjut, Bu Lanjut. Ya, terima kasih. Jadi, akibat terjadinya gempa pada tanggal 28 September 2018 tentunya, ini mengakibatkan hancurnya seluruh infrastruktur, khususnya di sini adalah pada bangunan sekolah yang ada, dan di sini kita khusus mengambil wilayah yang terdampak adalah di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Di mana untuk pelaksanaan rekonstruksi bangunan sekolah ini, tentunya pada saat ini harus memperhatikan bangunan yang aman terhadap bencana, dan dari hasil pantauan kita di lapangan didapatkan bahwa belum seluruh masyarakat, dan di sini adalah utamanya kami melakukan kepada kepala sekolah, guru, kemudian komite sekolah, dan orang tua murid sepenuhnya memahami hal ini. Karena permasalahan tersebut, kami di sini bersama tim membuat kajihan tentang pemahaman dari kepala sekolah, guru komite sekolah, dan orang tua murid terhadap pengetahuan dan peraturan struktur bangunan guru sekolah di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah tersebut. Di sini kami mengambil tiga hal, yaitu untuk melihat tingkat pemahaman dari masyarakat, itu khususnya untuk kepala sekolah, kemudian komite sekolah, dan orang tua murid terhadap penyebab kegagalan struktur bangunan sekolah setelah pasca bencana, kemudian tingkat pemahamannya terhadap penyebab pelaksanaan rekonstruksi gedung sekolah, dan ketiga adalah bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap penerapan peraturan perencanaan bangunan nasional. Di mana tujuannya setelah kita mengetahui tingkat pemahaman, diharapkan para stakeholder di sini khususnya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, dan orang tua murid dapat faham, kemudian mengetahui dalam bagaimana di dalam mengenai bangunan sekolah yang mereka setiap hari tempati dan mereka untuk anak-anak mereka. Di sini melihat penelitian kami cukup sederhana menggunakan penelitian deskripsi korasional, kemudian lokasi dilakukan di tiga wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala, di Provinsi Sulawesi Tengah, dan populasi di sini adalah kami semua pihak yang bertanggung jawab dilaksanaan rekonstruksi, dan kami khususkan di sini adalah pada kepala sekolah, guru, orang tua murid, dan komite sekolah. Kemudian instrumen yang diisi oleh pihak sekolah tersebut. Kemudian kami analisis data, mengumpulkan hasil angket dengan angket, kemudian dianalisis secara kualitatif, dilakukan dan menggunakan Microsoft Excel, dan perhitungan statistik. Selanjutnya kami analisa secara SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treatment, serta analisa fotograf, analisa data sekunder dengan melakukan koleksi data. Jadi untuk penelitian ini yang kami ambil adalah populasi adalah dari tiga wilayah tersebut, itu sekitar 440 sekolah, itu adalah sekolah yang rusak berat dan rusak sedang. Jadi kami mengambil sampling dari beberapa wilayah yang sudah kami pilih, jadi sekitar 60 tambah 73. Jadi rusak berat 60 dan rusak sedangnya sebanyak 73. Kemudian dari beberapa, ini sedikit karena waktu sedikit, jadi ini ada beberapa hal. Di sini pertama contoh adalah pengetahuan tentang penyebab kegagalan struktur jenis komponen, dan bagaimana pemahaman mereka terhadap ini, dari ini kita lihat bahwa mereka pada umumnya kita lihat bahwa mereka itu hanya paham dari media cetak atau dari media online. Kemudian kalau training pendidikan itu masih kurang, itu khusus wilayah masing-masing sama, Palu, Donggala, dan Sigi. Kemudian ada sebagian pertanyaan lagi mengenai tingkat pemahaman pun, di sini kami mengambil material, peralatan, metode kerja, kemudian ada tenaga, kemudian perhitungan biaya, pengawasan, atau kualiti kontrol, dan perawatan kuring. Ada yang kami lakukan di sini, ada hasilnya, nanti bisa kita lihat di kesimpulan. Kemudian dari analisa SWOT, ini kami bagi-bagi, kami pilah, jadi itu untuk perlengkapan dan peralatan evakuasi dipersyaratkan di setiap bangunan gedung, itu adalah kekuatannya. Kemudian kelemahnya, umumnya di sini sekolah belum dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan evakuasi, dan perawatan dan meliharaan peralatan tidak dilakukan. Kemudian peluang, kesempatan, perlengkapan dan peralatan evakuasi menjadi tentunya, harusnya menjadi prioritas utama untuk setiap sekolah. Pengetahuan dan tingkat kesadaran tentang manfaat dari pemeliharaan, perlengkapan evakuasi menjadi akan lebih baik. Dan di sini ancamannya adalah kesah. Daran pihak terkait sangat rendah terhadap kebutuhan perlengkapan peralatan evakuasi dan terkait biaya pemeliharaannya. Kemudian untuk bagian direkonstruksi dan konstruksi gedung sekolah, tentunya terkait, pertama terkait anggaran atau budget rekonstruksi pembangunan di sini dari beberapa sumber daya, APBN, APPD, loan, dan hibah, dan seterusnya. Kelemahannya adalah kebijakan, kemampuan APBN dan APPD yang terbatas. Kemudian peluangnya di sini adalah sumber alokasi anggaran dapat dari berbagai sumber dan untuk wilayah berdampak penjara menjadi prioritas penanganan. Jadi ini masih ada peluang karena banyak sekali pihak yang akan membantu. Kemudian ancamannya tentunya peruntukan biaya itu tidak tepat sasaran, jadi prioritas penanganan tidak dibuat berdasarkan skala prioritas. Jadi ini ancaman yang terjadi. Kemudian material konstruksi, jadi kalau stop material alam cukup banyak di wilayah Sulawesi Tengah, kemudian pemanfaatan material dan alam belum optimal, karena belum optimal, dan selanjutnya kebutuhan material alam cukup tinggi, tingkat kualitas material alam sangat baik dan sumber mudah dijangkau. Sehingga ancamannya di sini ada prioritas suplai material, diutamakan kebutuhan antar pulau, jadi kepentingan antar pulau, padahal di tempat kita sangat membutuhkan. Kemudian peralatan konstruksi, ketersediaan peralatan, alat cukup, kelemahannya penggunaan peralatan yang tidak layak dari aspek keselamatan, kemudian peluangnya, peralatannya pembantuan itu cukup tinggi, dan ancamannya adalah mobilisasi peralatan alat bantu dari luar wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian untuk regulasi dan standar tentang bangunan gedung, dan regulasi terkait dengan pembangunan telah ditetapkan melalui undang-undang, putusan Presiden, peraturan pemerintah, keputusan ini adalah yang sudah ada, yang kekuatannya. Kelemahannya adalah di sini pemahaman tentang standar bangunan gedung bagi pihak sekolah, orang tua, atau siswa masih sangat rendah, jadi kalau kemungkinan siswa, kalau untuk SDST tidak ya, jadi untuk pihak sekolah, jadi guru dan kepala sekolah, dan komitmen sekolah, kemudian tentunya ada peluang peningkatan kapasitas atau kapasitas building tentang standar bangunan gedung dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu short course atau training sosialisasi dan memperbanyak sumber bacaan. Ancamannya adalah tentunya rendahnya komitmen dan kebijakan pihak terkait penegak hukum yang lemah. Kemudian yang terakhir adalah standar dan pedoman tentang tata cara evakuasi saat bencana telah ditetapkan dan instasi terkait telah terbentuk seperti Badan Nasional Penanggulan Bencana dan di tingkat daerah Badan Penanggulan Bencana Daerah, di sini ini sudah ada. Kelemahannya standar dan pedoman evakuasi pada tingkat sekolah umumnya belum disiapkan dan frekuensi kegiatan simulasi evakuasi saat bencana masih rendah. Sehingga peluangnya tentunya adalah peningkatan kapasitas building tentang tata cara evakuasi saat terjadi bencana dapat dilakukan dengan berbagai metode. Ancamannya tentunya adalah komitmen dan kebijakan pihak terkait, alokasi biaya untuk peningkatan kapasitas, partisipasi pihak pihak terkait dalam rangka peningkatan kapasitas. Jadi ini ada sedikit gambar berdasarkan prediksi hasil kami survei di lapangan. Jadi ini untuk wilayah Donggala, satu contoh ini wilayah dengan Donggala dengan Sigi ya. Di sini bisa kita lihat bahwa mereka banyak sekali yang masih pakai tenda dan kerusakan dari sekolah tentunya. Ini tentunya dengan seperti tadi masukan mati dari Bapak Teddy Boon ya, tentunya ini mungkin sekolah tidak perlu dirubah, tetapi diberi perkuatan. Jadi itu seperti itu. Jadi ini kalau ini adalah di Kota Palu, ini di Jalan Soekarno-Hatta ya. Jadi bisa kita lihat kondisi sekolah yang ada. Akibat gempa. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa pemanan masyarakat, utamanya di sini kepala sekolah, orang tua murid, dan komite sekolah, terhadap penyebab kegagalan struktur bangunan sekolah, mereka itu hanya terbanyak mendapatkan dari media cetak. Sedangkan kalau dari pendidikan itu hanya sekitar 20%. Sedangkan pengetahuan tentang jenis kerusakan dan cara mengidentifikasi kerusakan itu mereka hanya paham sekitar 40% saja. Kemudian pemahaman masyarakat terhadap penyebab pelaksanaan rekonstruksi gedung sekolah pasca bencana yaitu pemahaman terhadap jenis material yang dipakai, jenis peralatan, kemudian metode kerja, tenaga yang dibutuhkan, kemudian perhitungan biaya, pengawasan, dan perawatan untuk rata-rata memiliki hasil itu di bawah 50%. Sehingga yang ketiga di sini pemahaman masyarakat terhadap penerapan peraturan perencanaan bangunan nasional untuk pembangunan gedung sekolah pasca bencana, mereka itu kurang paham ya terhadap peraturan itu hampir semuanya 80,68% itu untuk Kota Palu, itu masih belum paham, 68,92% itu untuk Kabupaten Donggala dan 89,41% untuk Kabupaten Sigi. Sehingga dari kesimpulan ini tentunya kami memberikan beberapa saran yaitu pemerintah daerah perlu memprogramkan kegiatan peningkatan kapasitas atau kapasiti building tentang penyebab kegagakan struktur bangunan sekolah. Dan kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk short cost training atau sosialisasi. Dan ini memang kenapa harus dilakukan? Karena tentunya pihak sekolah seperti kepala sekolah atau guru dan lain sebagainya yang setiap hari ada di sekolahnya itu mereka itu sama sekali kurang mengetahui bagaimana kondisi struktur bangunan, maksudnya struktur bangunan dan kemudian dalam rekonstruksi saat ini mereka itu tentunya harus waham sehingga pada saat rekonstruksi adanya pemeliharaan dan lain sebagainya mereka akan tahu bagaimana penyebab kegagalan struktur bangunan yang mereka tinggal itu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah perlu memikirkan dan mencari penambahan dana rehabilitasi gedung sekolah di wilayah kota Palu, Donggala, dan Sigi sehingga gedung sekolah yang rusak berat cepat diperbaiki dan dapat difungsikan. Nah tentunya ini yang perlu dipikirkan tetapi saya kira banyak donator dan noter sudah melakukan rekonstruksi bangunan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah perlu mensosialisasikan undang-undang atau peraturan tentang gedung karena masih banyaknya pihak terkait utamanya adalah pengguna disini adalah kurang memahami. Jadi demikian singkat dari hasil penelitian kami tentunya dengan harapan ini ada masukan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan lainnya sebagainya mengenai bencana ya, mengenai bencana, mengenai struktur gedung bencana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Nirmala langsung dari Sudabaya. Kami persilakan selanjutnya dokter Sahrul Sayana, kami persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin saya share bahan presentasi saya. Semoga bisa dilihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang buat kita sekalian. Perkenalkan, saya Sahrul Sayana, saya dari FKIP. Mungkin agak berbeda dengan para penyaji sebelumnya. Di sini saya mau aparkan beberapa riset yang kami lakukan bersama dengan mahasiswa kami di program studi pendidikan fisika. Semoga bisa dilihat dengan baik bahan tayangan ini. Di sini kami di FKIP dari sisi... Ijin Pak dokter dikasih besar mungkin Pak dokter, supaya di Youtubenya agak... Apakah bisa dilihat Pak? Boleh, boleh lanjut Pak dokter. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak moderator, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati. Saya Sahrul Sayana, saya adalah dosen di program studi pendidikan fisika, FKIP Untad. Selain itu, saya juga adalah salah satu tim akademisi pada Balai Pengembangan PAUD Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, mungkin saya adalah peserta yang agak berbeda. Kalau peserta sebelumnya itu adalah sebagian besar merupakan dosen teknik sipil, arsitek, dan mungkin ada dari geologi tadi, Pak Imam. Namun saya dari pendidikan. Di sini, tema tentang kegempaan menurut kami sangat menarik. Karena bagi kami di program studi pendidikan fisika, ini bisa menjadi sebuah kajian tentang bahan, materi atau media pembelajaran. Demikian juga tentang instrumentasi. Hal ini yang membuat kami tertarik dan ingin menyampaikan beberapa hasil penelitian kami bersama mahasiswa. Dan semoga bisa berkolaborasi, karena tadi kami lihat cukup banyak informasi-informasi yang disampaikan oleh para narasumber. Semoga bisa nanti mendapatkan bahan tayangnya atau bahan yang dipresentasikan tadi. Beberapa hasil penelitian kami dengan mahasiswa, kami sampaikan di sini. Salah satunya adalah kami mengembangkan bersama dengan mahasiswa kami, bernama Nurul Safira, berkaitan dengan pengembangan media video pembelajaran. Tema gempa bumi menggunakan four-step teaching material development di salah satu sekolah di Kota Palu, yaitu Man Insan Cendikia. Dalam, saya kira ini latar belakang, saya kira jelas bahwa gempa bumi, khususnya mitigasi, mitigasi bencana alam itu perlu diperkenalkan, bukan hanya dari tingkat menengah, tapi bahkan dari tingkat dasar, TK, BP PAUD. Pengalaman kami selama dua tahun di BP PAUD, di Kemas, Sulawas Tengah, bahwa ada sejumlah hasil penelitian yang kami dampingi, penelitian-penelitian dari tim pengembang, itu mengembangkan media belajar, video khususnya bagi anak usia dini, bagi siswa TK yang ada di Sulawas Tengah, dan video-video ini diadopsi dari sejumlah media yang saya kira bisa diakses akan, tetapi ada memang spesifikasi dari gempa bumi yang ada di Sulawas Tengah ini. Ini kemudian yang kami jadikan sebuah media yang insya Allah nanti bisa dimanfaatkan lebih luas di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Saya kira penelitian ini sangat bermanfaat. mengapa? Karena kalau menyimak tadi sejumlah presentasi dari peneliti bahwa di negara-negara yang sudah maju, mitigasi bencana alam itu sudah diperkenalkan sejak mereka masih dalam usia dini. sehingga media video ini saya kira salah satu media yang dapat digunakan bagi pengajar, bagi guru dalam mengedukasi siswa. Menanamkan kemampuan untuk bertahan, survive bagi siswa itu memang harus dimulai dari tingkat dasar. Tidak bisa memang tiba-tiba langsung di, atau hanya diperkenalkan bagi siswa yang sudah di sekolah menengah, ataupun bahkan mahasiswa. Memang harus ditenamkan sejak dasar. Seperti halnya karakter. Karakter itu memang harus dibangun sejak dasar. Kita ya tadi dikebukakan oleh sejumlah narasumber bahwa memang masyarakat yang ada di Kota Palu memang harus berupaya bagaimana agar dapat hidup dengan keadaan, bersahabat dengan alam. Itu mungkin barangkali yang bisa saya menemukan. Setuju mungkin ini adik yang teriak tadi ya. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, dalam waktu yang terbatas ini saya kebut saja barangkali apa yang saya bisa sampaikan. Jadi, kami telah menghasilkan media bahan ajar. Saya tidak bisa tampilkan karena videonya, kalau ditampilkan melalui info kurang ini, kurang bagus. Namun, insya Allah nanti dalam paparan yang akan kami kirimkan ke Panitia, ada video yang telah kami share melalui YouTube. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, ini penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa kami yang sedang berlangsung, yaitu mendesain alarm liquefaksi. Jadi, sejumlah fenomena yang terjadi, gempa bumi dan ikutannya, tsunami serta liquefaksi, menurut kami saat ini, liquefaksi ini yang masih terbatas, terbatas alarm yang tersedia. Kalau tsunami, gempa bumi dan tsunami mungkin sudah banyak, tapi liquefaksi sendiri ini masih terbatas. Ini yang memotivasi kami, yang mendorong mahasiswa, salah satunya ini, bernama Andrea Stikalala, untuk melakukan riset, riset merancang prototipe alarm liquefaksi. Jadi, ini tentu diarahkan pada pembelajaran fisika. Berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, saya langsung pada desainnya berangkali. Jadi, di sini saya, karena penelitiannya belum selesai, tapi ingin kami sampaikan bahwa saat ini mahasiswa tersebut sedang melakukan finalisasi terhadap alat yang dibuat. Jadi, di sini alarm ini ditempatkan pada wadah, seperti diperlihatkan pada gambar, kemudian nanti wadahnya ini akan bergetar, tentu akan diukur parameter fisisnya, berapa parameter fisis yang bisa diketahui, tentu berapa konstanta pegas, kemudian berapa gaya yang diberikan, sehingga kemudian nanti alarm tersebut bisa berbunyi. Alarm ini tentu sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti disampaikan oleh resmer sebelumnya. Ini kondisi kita memang sangat rentan dengan ikutan dari gempa bumi, yaitu salah satunya adalah lififaksi. Semoga alarm ini bisa dimanfaatkan nantinya. Kemudian dari kelompok ilmuwan kami, kami ingin sampaikan juga bahwa adanya gempa bumi yang terjadi dua tahun yang lalu juga memotivasi rekan kami di bidang keilmuan pendidikan fisika untuk mengembangkan komik. Jadi tadi berupa media video, ada juga rekan, Pak Dr. Unggul Wahiono ini juga membimbing mahasiswa. Jadi cerita tentang gempa bumi itu juga bisa dibuat dalam berupa komik. Jadi komik ini tentu ada kearifan lokal di dalamnya. Jadi salah satunya tadi saya dengar ada Nalodo Research Center, itu saya kira luar biasa, berbau lokal. Namun saya kira di sini dalam komik yang dibuat, komik mitigasi tentunya juga sebagai salah satu bahan ajar yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pembelajaran di Sulawas Tengah. Demikian yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang memberikan Pak Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sahrul yang telah berpartisipasi bersama kami di Pak Kota Stenik. Sangat berharga sekali hari ini bisa bergabung di dalam bacara simposium riset. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa berkolaborasi Pak Dr. Sahrul. Selanjutnya ada permintaan khusus dari Pak Dekan, Pak Dr. Nadi Rusudin. Hanya 2-3 menit saya. Mungkin Pak Rusudin, kami persilakan. Sebelum Ibu Anita dan Pak Dr. Bakri. Pak Dekan. Atau Ibu Anita? Ibu Anita? Ibu Anita, Pak Dr. Bakri masih menyemak? Ya, siapa? Masih Pak, masih. Oh iya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bapak moderator yang saya hormati. Baik, saya akan menyampaikan beberapa terkait dengan konsep yang kami pernah tulis di ASUDR dan Alhamdulillah insyaallah akan publish dekat-dekat ini. Kami mereset ini bersama Ibu Lutvia dan Ibu Anita. Kami melihat bahwa ada konsep yang menarik di masyarakat Kairi itu dalam menangani bencana pada saat di laut. Awalnya kami melihat bahwa sebenarnya penelitian yang tadi disampaikan teman-teman itu hanya ini baru melihat di daratan seperti apa di tepian seperti apa namun penelitian ini sebenarnya langsung berada di Teluk Palu lokasi yang kami ambil itu ya sekitar jalur ini jalur patahan yang sebagaimana tadi pemateri Bapak Noor dulu perlihatkan bahwa sebenarnya yang terancam sekali dengan faktor adanya tsunami itu yang berisiko sekali yang adanya faktor gelombang tinggi itu adalah manusia yang bekerja di laut dan manusia yang bekerja di laut itu adalah kita tahu dalam kesahariannya adalah beraktivitas sebagai nelayan sangat erat terkait dengan dan mestinya kita juga memikirkan seperti apa sih sebenarnya bagaimana mereka secara lokalitas menyelamatkan pada saat terjadi di badai di laut tingjauan yang secara pustaka kami ini ada kearifan lokal yang telah digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat Kota Palu kearifan lokal yang dimiliki oleh semua suku di Indonesia salah satu adalah Sintu Kaili dan etnis Kaili adalah salah satu etnis yang menetap di provinsi Sules Tengah dengan konsep ruang yang diusulkan pada konsep saat ini yaitu tampanubau penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi di mana data-data nomina kami kemudian petakan secara ini secara waktu pemetaan itu dilakukan secara superimpose dan metode ini juga digunakan oleh Bernat Sumi dan Pak Haris Tiawan pada saat meneliti perilaku-perilaku yang terkait dengan komunitas prosesnya kemudian dari perilaku itu kami temukan adanya ruang-ruang yang spesifik berkaitan dengan ruang nelayang yang ada di masyarakat Kaili yaitu ada ruang kunian yang dalam sekesaharian itu dikatakan sebagai ruang ini, banua ada ruang akses ada ruang transit dan ada ruang ini tempat aktivitas nah di tempat aktivitas inilah penelitian ini kami fokuskan untuk kemudian menemukan bagaimana ini kearifan masyarakat lokal itu mampu menyelesaikan permasalahan pada saat terjadi badai di laut dari beberapa pemetaan kemudian kami kemudian menemukan bahwa tampan Numbawi adalah tempat dimana mata pencaharian dilakukan berkaitan dengan kemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh penduduk sebentar setempat yaitu terkait dengan masyarakat nelayan Tukaili pergerakan nelayan itu selalu terkontrol dimana dari banua pergerakan terus tempat transit kemudian bergerak menuju tempat tersebut nah ini adalah proses pergerakan sekali lagi ada beberapa sebenarnya yang kami sudah tampilkan di beberapa seminar yaitu terkait ruang hunian, ruang akses, ruang transit dan sekarang itu yang kami fokuskan adalah bagaimana masyarakat nelayan pada ruang aktivitas yang dalam hal ini dikatakan sebagai tampan Nubawi ini adalah model-model yang dalam masyarakat Keli katakan itu adalah ruang yang ini ruang nakapali dimana ada struktur ruang yang terjadi pada saat mereka akan melakukan aktivitas melaut nah bagaimana kemudian mereka bisa memanfaatkan itu sebagai ruang mitigasi pada saat terjadi bencana di laut ternyata tampan Nubawi ini merupakan tempat dimana mata pecahari dilakukan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari oleh penduduk sendepat jadi secara ruang tampan Nubawi ini merupakan tempat akses paling dekat manakala terjadi misalnya ada badai dimana disitu ditandai dengan beberapa penanda bisa dilakukan dengan penandaan elemen-elemen yang ada di sekitar maupun berupa rumah-rumahan yang ada di tengah laut nah dengan pemahaman dan konsep seperti itu masyarakat nelayan dapat menandai akses paling pertama yang dituju pada saat terjadi bencana tersebut nah dalam struktur itu pula terjadi pemaknaan ruang dimana masyarakat nelayan tokel memaknai tiga penyelesaian atau tiga pemaknaan ruang dimana ruang tampan Nubawi itu berada yaitu ada ruang-ruang atas ruang atas ini dipahami sebagai ruang penguasa dan ruang permukaan sebagai tempat beraktivitas seperti halnya ini mengaitkan perahu mengikat perahu dan itu dilakukan berkelompok kelompok dimana ada kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga dan secara keseharian dapat kita identifikasi atau kita lihat di ruang telut ada juga namanya ruang bawah sumber kehidupan dimana mereka berharap mendapat penghasilan atau mendapat penghidupan dari ruang bawah laut nah ruang atas ini sebagai penguasa itu di awalnya yaitu dimaknai sebagai puentasi yang punya laut yang menguasai namun pada saat ada peralihan ini paham atau ada ini Dato Karama masuk membawa nilai-nilai Islam akhirnya ruang atas ini lambat laun menjadi ruang Tuhan dimana sebelum beraktivitas mereka harus mendapat ini restu atau meminta izin atau harus dengan restu penguasa baru bisa berhasil nah oleh karena itu maka ruang ini juga dalam struktur ruang Tokeli disebut ruang yang pada dasarnya berhubungan dengan ini pamali, nakapali yaitu dimana kita pada saat berada dalam ruang itu tersebut ada adab-adab yang kita harus patuhi demikian pula model-model ini keterikatan dimana saat terjadi badai di laut inilah ini kelompok-kelompok ini kemudian akan berlarian akan menuju ke titik dimana tampanubau itu berada yang berikutnya yang kami lihat secara ringkas dari ini kesimpulan penelitian ini bahwa penelitian ini mendapatkan konsep ruang berdasar karifan lokal yang dapat mengurangi resiko bencana di laut dan yang berikutnya adalah penataan kawasan dengan berbasis lokalitas tampanubau dapat digunakan sebagai tempat kehunian sementara atau bagi nelayan yang berada di tengah laut pada saat melakukan aktivitas apalagi saat terjadi bencana di laut mungkin itu yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya mohon dimaafkan songgong puasi terima kasih saya kembalikan kepada Bapak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh songgong puasi salam doa muat luar biasa Pak Bakri saya dapat pencerahan dalam lokal bisnem pada hari ini selanjutnya kami persilakan dokter Anita saya izin share screen ya silakan ibu dokter sebentar ya Pak saya izin share screen ya baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Pak dekan Fakultas Teknik Bapak Moderator serta Bapak Ibu peserta simposium riset kebencanaan Fakultas Teknik Universitas Tadulako mohon izin kami sampaikan hasil penelitian yang sebenarnya sudah dipresentasikan pada isu DR tahun 2019 dan sekarang proses risetnya masih berlangsung hanya saja ini adalah penelitian awal yang kami lakukan dengan tim dari Fakultas Teknik ada saya Anita Ahmad Kasim Ibu Fatmawati Amir dan Bapak Muhammad Bakri mungkin agak berbeda dengan Bapak Ibu yang sebelumnya banyak berbicara tentang bencana dan secara fisik nah dalam hal ini kami mencoba melihat kebencanaan ini dari sisi teknologi informasi atau IT nah untuk riset yang kami kembangkan yaitu bagaimana memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi keretakan berdasarkan fitur tekstur digital, citra digital nah seperti yang kita ketahui Indonesia adalah salah satu negara dengan negara dengan potensi atau apa ya berpotensi mendapatkan bencana alam sehingga perlu banyak hal yang diteliti sehubungan dengan kebencanaan tersebut nah salah satunya adalah pergerakan tanah pada daerah-daerah yang rawan longsor nah dalam penelitian kami yang kami coba lakukan adalah mendeteksi keretakan pada daerah-daerah yang rawan longsor hanya saja memang karena ini masih awal kami melakukannya dengan data dan itu nanti akan kita gunakan satu metode yang namanya gray level keukuran matriks sehingga dapat mengekstrak ciri dari tipe-tipe gambar retakan-retakan yang ada pada satu tempat atau satu tempat yang rawan longsor nah beberapa riset yang sudah ada sebelumnya jadi ini bukan riset yang baru juga karena sebenarnya sudah dikembangkan jadi bagaimana memanfaatkan gray level keukuran matriks itu di dalam melakukan deteksi keretakan nah itu pada tahun 2019 beberapa peneliti juga sudah melakukan dan presisi yang mereka temukan ketika melakukan klasifikasi keretakan pada satu bidang itu sebesar 90% ada juga yang menggunakan deteksi piksel pada gambar dan itu hasilnya 95% dan ada yang menggunakan fitur kontras untuk kemudian mengklasifikasikan antara bidang yang ada retakan dengan yang tanpa retakan nah dalam hal ini kami mencoba mereset menggunakan yang namanya gray level keukuran matriks dan support faktor mesin penelitian ini sebenarnya mengekstrak ciri atau mengekstrak fitur yang ada pada sebuah gambar gambar daerah dengan retakan yang kemudian nilai-nilai itulah nanti yang akan kita jadikan fitur sehingga bisa membedakan sesatu gambar dengan gambar yang lain karena sebenarnya hakikat kecerdasan buatan itu adalah bagaimana membuat sebuah algoritma atau program sebagaimana manusia berpikir seperti itu juga seperti itu juga sistem itu berpikir nah dalam hal ini kita mengadopsi kemampuan manusia untuk membedakan dua buah benda itu ke dalam sistem dan itu bisa digunakan seseorang bisa mengenali sebuah benda kalau dia tahu cirinya nah itu yang kami lakukan di dalam mengenali adalah melakukan crack detection ini mendeteksi crack jadi kita mengajarkan sistem kita supaya bisa juga mengetahui bahwa ini adalah tanah yang punya retakan yang ini tidak punya retakan dan itu menggunakan fitur tekstur di dalamnya nah ini adalah metode yang kita gunakan jadi kita punya gambar-gambar RGB kemudian gambarnya kita transformasi ke grayscale untuk mendapatkan teksturnya nah AI-nya di sini atau algoritma kecerdasan buatan yang kita gunakan salah satunya adalah menggunakan supervektor mesin SVM ini adalah sebenarnya mencari satu persamaan yang mampu memisahkan data-data yang kita punya nah citra gambar yang kita punya sebenarnya nanti itu pada akhirnya kita transformasi ke dalam bentuk angka-angka karena angka-angka ini yang menjadi data kita yang kita buatkan satu supervektor yang akan membagi menjadi beberapa kelas nah kelas-kelas inilah yang kemudian nanti kita sebut dengan crack detection jadi membedakan citra yang memiliki retakan dengan yang tidak memiliki retakan dan bisa menambah kelas yang lain lagi nah hasil yang kita peroleh dengan data set yang kita punya kurang lebih 400 citra retakan yang kita yang kita peroleh itu kemudian kita bagi menjadi data training dan data testing kenapa ini perlu kita bahagi seperti ini seperti halnya mengajarkan orang untuk mengetahui sesuatu maka perlu dilatih terlebih dahulu datanya untuk mengenali kelasnya ada di mana apakah yang ada retakan atau tidak ada retakan nah setelah dia mampu mengenali kelasnya baru kita lakukan pengujian nah pengujian ini nanti yang kita bisa menjadi acuan apakah riset ini memiliki akurasi yang baik atau kurang jadi data dibagi nah data ini kita peroleh dari Rizang et al. tahun 2016 inilah data set public yang memang digunakan untuk penelitian-penelitian khusus untuk crack detection nah hasil yang kita peroleh dengan data 400 kemudian 70% untuk testing dan 30% untuk pengujian itu kita peroleh model dengan akurasi sebesar hampir 100% karena dan ketika diuji kita punya 89,1% nah hasil ini cukup bagus karena akurasinya di atas 85% nah dari hasil ini kemudian kita melanjutkan ke riset selanjutnya jadi kalau yang ini kita menggunakan citra publik harapan kita ke depan jika mendapatkan funding atau hibah harusnya kita bisa mengimplementasikan ini ke dalam penelitian lanjutan di mana data yang kita gunakan mungkin tidak lagi menggunakan data publik tetapi kita turun ke lapangan untuk mencari data-data daerah-daerah yang memiliki potensi-potensi bencana seperti tanah longsor atau pergerakan tanah nah pastinya dilakukan kegiatan yang sama ekstraksi ciri, klasifikasi dan kemudian melakukan pengujian pelatihan dan pengujian dan kita sih berharap riset ini masih akan berjalan dan hasil yang diperoleh mudah-mudahan bisa berkontribusi terhadap penanganan atau mitigasi bencana yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kota Palu mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ini bisa ada tambahan sedikit pengetahuan di kita bersama dalam meriset kebencanaan yang ada di Kota Palu dan untuk Indonesia secara keseluruh terima kasih, maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb saya kembalikan kepada Bapak moderator keluarga sekeren Ibu Dr. Anita thank you selanjutnya kami persilahkan Bapak Dr. Eng Insinyur Andi Rusdin ST MSI kami persilahkan Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Wr. Wb dan itu untuk share ini dipercepat Pak masih ada lagi terima kasih Pak atas waktu yang diberikan jadi saya akan memberikan materi tentang post survey yang kami lakukan pada saat setelah selesai gempa yang menyebutkan bahwa kejadian tsunami yang terjadi di Kota Palu itu disebabkan adanya longsor bawah laut nah untuk membuktikan itu kami menggunakan survei lapangan yang kami lakukan di sekitar Teluk Palu jadi kalau kita ketahui bahwa gempa tanggal 28 September 2018 ini menyebabkan tsunami di Teluk Palu penyebab tsunami itu sampai sekarang masih misteri walaupun sudah ada indikasi penyebabnya adalah longsor bawah laut dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa tsunami tersebut disebabkan oleh longsor bawah laut cuma sebagian besar data-data yang diberikan kepada kita adalah berupa data citra satelit sehingga perlu adanya pengujian lapangan sudah juga dilakukan beberapa penelitian tentang perubahan dasar laut akibat longsor di beberapa titik tetapi kalau kita lihat atau bandingkan hasilnya itu tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan jadi tujuan kita di sini adalah memberikan visualisasi langsung di lapangan tentang beberapa titik longsor yang terjadi di Teluk Palu dan sekitarnya mungkin sudah ada beberapa yang kita ketahui saya akan mencoba untuk memberikan gambar beberapa daerah mungkin yang belum diketahui nah surpe yang kami lakukan itu dari tanggal 14 sampai 26 Oktober 2018 harusnya Pak bukan 2020 ini ada salah satu titik sedikit kemudian surpe yang kami lakukan itu dari desa Boni Oge sampai desa Lendetopia kami tidak bisa ke arah utara lebih jauh karena waktu itu dibatasi oleh masalah jalan yang tertutup longsor jadi kami cuma sampai Lendetopia nah kalau kita lihat di sini ada Tanjung Karang Tanjung Karang itu kelihatannya tidak terlalu signifikan dipengaruhi oleh tsunami kalau kita lihat ada bekas debris atau sampah-sampah jadi tsunami yang ada di sekitar Tanjung Karang itu sekitar lebih 1,5 meter kalau kita lihat rumah-rumah atau bungalow yang ada di sana tidak mengalami kerusakan kemudian yang berikutnya adalah di pelabuhan pelelangan ikan Kopitendonggal ini terindikasi bahwa terkena tsunami kita lihat di situ ada kerusakan dermaga akibat longsor ataupun gempa kemudian adanya beberapa perahu yang terdampar ke rawa-rawa nah ini juga menunjukkan yang paling sering kita lihat bahwa di daerah sekitar pelabuhan Donggala itu terjadi longsor atau land subsidence yang cukup parah yang menyebabkan beberapa rumah tenggelam ke dalam laut ini berada di Muara Sune di Donggala ini juga adalah bukti bahwa daerah tersebut terjadi longsor bawah laut dan juga sudah dilakukan penelitian oleh tim dari Singapura dan melakukan ekosonding terlihat bahwa daerah tersebut memang mengalami longsor yang cukup parah kemudian di daerah anjungan Donggala juga terjadi penurunan tanah walaupun tidak terlalu parah kita lihat buktinya bahwa terjadi runtuhan di daerah anjungan tersebut nah ini kalau Bapak biasa makan ikan di Donggala sebelum masuk kota Donggala itu kita lihat bahwa daerah tersebut terkena dampak dari tsunami walaupun kalau kita lihat daerah tersebut tidak mengalami penurunan tanah dan ini juga daerah terminal ketika mas terminal ketika mas terkena bencana di Lolipesua ini ada kerusakan yang terjadi akibat adanya tsunami kemudian yang daerah yang cukup parah terjadi penurunan atau longsor adalah daerah Buluri dimana kalau kita tahu daerah tersebut sebelum diempat itu ada 3 atau 4 baris suma ke arah laut nah setelah tsunami atau setelah bencana itu tersisa tinggal satu baris jadi kalau kita lihat indikasi dari Google Map bahwa kami berada di daratan bahwa daratan yang depannya itu sudah hilang menjadi laut nah ini juga di daerah Taipa kita lihat ada terjadi penurunan terbukti bahwa pohon-pohon itu sekarang sudah berada di bawah permukaan laut kemudian di daerah Sindue ada beberapa lokasi terjadi longsor nah longsor di Sindue ini bukan berada di daerah Muara tetapi di daerah yang cukup jauh dari sungai dan menyebabkan beberapa kerusakan pada rumah penduduk nah ini juga di daerah Sindue disana ada dua rumah yang hilang ke dalam laut yang tersisa teras rumahnya dan beberapa lahan perkubunan juga masuk ke dalam laut ini juga bukan di daerah sekitar sungai jadi betul-betul di beberapa daerah terjadi longsor bawah tanah maupun dalam subsidence kemudian yang cukup parah itu terjadi di Desa Lero Desa Lero cukup parah ini terlihat bahwa dari tersebut terjadi penurunan tanah kelihatan bahwa jalan itu terputus dan sudah ada perbedaan ketinggian dari rumah penduduk dengan jalan sekitar 1-2 meter dan di sebetang sungainya ada pelelangan ikan itu sudah terendam kemudian kebun kelapa juga kalau kita lihat sekarang sudah turun jadi terjadi penurunan tanah dan dia sudah terendam oleh air kemudian yang selanjutnya adalah daerah Pantoluan kalau kita lihat ini di daerah sungai di dekat penambangan pasir ini yang diindikasi juga yang cukup besar longsorannya karena ada beberapa puluh meter tanah yang sudah hilang dan masuk ke dalam laut itu saja kurangkali yang saya bisa sampaikan yang saya bisa simpulkan bahwa secara visual longsor bawalat dapat dibuktikan dengan adanya lokasi longsor di beberapa pantai kemudian longsor tidak hanya terjadi di muara sungai tetapi juga di beberapa lokasi lain perlu penyelidikan lebih lanjut tentang karakteristik daerah pantai yang berisiko terjadi longsor pantai itu berangkali yang saya bisa sampaikan yang cukup sederhana karena kami melakukan survei cukup banyak jadi yang kami ambil adalah yang berhubungan saja dengan longsor bawalat terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Pak Dekan selanjutnya mohon dengan hormat ada Pak Idam setelah Pak Idam ada Bapak Pais Isma selanjutnya Pak Ketut Sulendra Maulidin Kurniawan Widi Astuti Sulaiman dan kalau selanjutnya Pak Sukiman Nurdin Pak Sukiman Pak Doktor Sukiman saya share screen saja dulu oke karena waktunya singkat saya percepat saja Pak ya mungkin tidak semua dibahas cukup yang penting-penting saja jadi penelitian saya ini yang masih dilakukan ya sementara yang lainnya itu sudah di publikasi ya ini masalah zona peta kerentanan lukulasi pada lembah palu dan sigi karena memang potensi lukulasi ini adalah di lembah palu dan sigi jadi ini yang saya mau bahas dan ini masih penelitian ini masih berlansung tinggal datanya saya masih kumpul terus oke saya lancung saja ini mungkin tidak perlu ini juga sudah dibahas ini masalah ya yang pertama saya ingin katakan bahwa lukifaksi itu trigger-nya itu sebenarnya ada tiga yang paling umum empat lah ya satu yaitu jenis tananya lembah palu dan sigi itu berupa tanah lupial yang umurnya masih muda nah itu yang pertama trigger pertama trigger kedua yaitu muka air tananya jadi cekungan air tanah di lembah palu itu memang sangat rendah ya palu dan sigi jadi kalau Bapak lihat peta ini yang dikeluarkan oleh Badan Biologi jadi yang warna hijau itu itu rata-rata dia di bawah 12 meter sementara kalau muka air tanah itu di bawah 12 meter atau di atas 15 meter itu masih potensi sekali untuk terjadinya lukifaksi ini juga ada yang hasil penelitian dari teman kita juga rekan kita ibu saya mungkin dia ini S3-nya dia punya tahun 2013 jadi dia menggambarkan memang bahwa muka air tanah di kota palu itu sekitar 1,38 sampai 2,7 dan permeabilitasnya atau porositasnya itu tinggi sekali tadi juga sempat disinggung sama Pak Imam tadi jadi dia bisa 45 meter per hari dan rata-ratanya 53,09 per hari ini saya referensi ini juga dari sumber daya air tanah dan geologi jadi hampir sama bawah muka air tanah itu yang hijau ini di bawah 12 meter ini sumber gempa ini lukifasi yang terjadi di kota palu kalau ini saya garis merah yang di tengah itu adalah patahan utamanya sementara ini lukifasi balarwa petoko jono oge dan si balaya saya dengan teman-teman peneliti sudah melakukan penelitian dan sudah publis alhamdulillah 6 partner 2 di kisah 1 oil and soil and foundation 2 itu persentase seminar spopus juga dan 2 di dalam negeri nanti di sesi akhir mungkin saya akan share link-nya kalau yang berminat untuk baca favoritnya oke berikutnya ini adalah seser palu koru yang tadi sudah dijelaskan dan pergerakannya adalah utara ke selatan oke saya lanjut offsetnya itu adalah sekitar 5,2 meter 4 sampai 5,2 meter oke kejadian gempa seperti ini adalah kalau kita melihat riwayatnya itu terjadi di 19.09 ya goncangan kuat terjadi di Rumah Gala pada bulan Februari sampai Juli waktu 18 Maret 19.09 pukul 6.30 selamat menikmati pengulangannya sekitar 109 tahun gempa besar yang terjadi dimana rata-rata pergeserannya itu kalau kita hitung dari rata-rata 4 cm per tahun itu dia bergerak sekitar 4,3 meter 4,36 meter ya sementara kemarin yang terjadi itu hasil pengukuran pergeserannya itu 4 sampai 5,2 meter pada gempa 2018 jadi seperti itu jadi kira-kira itu secara matematis dia pengulangan dari 109 tahun lalu oke nah ini yang menarik juga sempat Pak Imam juga tadi share ini dari Pak Daryono 2019 lalu dia mencoba memetakan sejarah lukifaksi di Lembapalu ini dari data lidar juga jadi dia mencoba mengelola data lidarnya dicoba diungkap lapis layar atasnya sampai kelihatan tanahnya maka ini adalah tanda-tanda atau sejarah bahwa lukifaksi atau pergerakan tanah itu pernah terjadi ini daerah di atas di bagian selatan Kota Palung dekat di perbatasan Sidi ini ini juga ada beberapa lokasi besok mungkin kita bisa dengar dengar langsung dari Pak Daryono di webinar Mbak Tindo oke ini penelitian saya yang sekarang saya lagi kembangkan yaitu pengembangan atau update potensi lukifaksi terbaru di Lembapalu dan Sidi jadi saya mencoba mengumpulkan data-data soil yang kebetulan saya laksanakan di laboratorium teknik dan data-data dari sumber lainnya yang coba saya kumpul akhirnya saya bisa nantinya akan mencoba memetakkan potensi lukifalu yang lebih detail kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah dari pusat sumber air tanah teknologi lindungan memetakkan secara besar saja nanti saya akan coba memetakkan itu sampai dengan potensi lukifaksi lapisan keberapa atau kedalaman berapa seperti itu contohnya ini kodenya misalnya SPT 18 PT jadi PT itu potensi tinggi lukifaksi L nya itu adalah kedalamannya min 4 jadi jadi di area ini sampai 4 meter potensi lukifaksi kenapa kita perlu seperti itu supaya masyarakat yang mau membangun bangunan gedung di situ misalnya atau apapun struktur sipil jalan dan jebatan dan sebagainya bisa memilih jenis fondasi minimal yang melewati layar atau lapisan lukifaksinya misalnya kalau L nya itu min 4 maka fondasinya harus minimal 4 meter sehingga potensi lukifasi itu bisa dia lewati itu nanti intinya yang kita harapkan dan ini bisa dipakai oleh semua masyarakat yang ada di Lempah Palu dan Sigi jadi datanya itu sekitar sudah hampir 36 titik di kota Palu itu hampir ada semua sampai dari Palu Barat Palu Timur Palu Selatan Palu Utara yang di Lempah Sigi masih kurang datanya insya Allah kalau ada lagi data baru akan terus dikembangkan jadi nanti misalnya rumah Bapak Ibu di mana solusinya kita lihat potensi lukifaksinya yang di dekat situ berapa jadi kalau rumah yang sudah ada supaya tidak terjadi lukifaksinya bisa dilakukan perbaikan perbaikan tanahnya fondasinya kalau mau bangun baru itu bisa menjadi rujukan pertama sebelum membangun oke ini saya coba perbesar di daerah Palu Utara Palu Utara ini di sini ada Min 2 potensi lukifaksinya ini di sekitar daerah Mamboro yang terjadi yang ada masjid kemarin itu potensinya tinggi sekali sampai minus 10 itu masih tinggi potensi lukifaksinya terus ada di kalau kampus UMTAT itu rata-rata tidak ada potensi sampai di bawah itu sampai di bawah itu di gedung UT itu juga kita ada datanya dan juga potensinya tidak ada karena buka air tananya di bawah 30 dan seterusnya ini tidak terjadi di sekitar hutang kota ini juga di sekitar area perumahan Jalan Ahmad Nyani ini ada datanya nah itu potensi tinggi sekali potensi lukifaksinya sampai 8 meter ke bawah karena buka air tananya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter di sini sangat rendah dan dia berupa pasir pasir lepas ini di tengah kota Palu jadi Bapak-Ibu bisa lihat rumah Bapak-Ibu di mana nantinya terus potensi lukifaksinya di mana termasuk di daerah Balaroa yang terjadi lukifaksinya juga ada datanya kita potensi lukifaksinya di dekat di sebelah utaranya itu dekat area Lonsoran lukifaksinya itu min 6 meter masih potensi begitu juga di sebelah di sebelah selatannya masih min 6 meter itu masih potensi tinggi yang tidak potensi itu di sebelah utaranya makanya di sini gambarnya itu zona rawan JRB-nya 0 karena memang hasilnya tidak ada potensi lukifaksinya tanahnya sangat keras dan padat oke seperti itu ini di lempas sigi walaupun terbatas sudah ada beberapa di daerah zona OG itu ada di dekat Lolu situ juga terjadi lukifaksi memang dia layarnya setelah kita hitung sampai 6 meter kedalamannya masih potensi tinggi oke ini di sini juga ini di data di yang paling ujung Sibalaya Sibalaya itu ada 2 titik kalau di tengah lukifaksinya potensinya sampai 6 meter potensi tinggi memang tapi kalau di atasnya di atas daerah irigasi yang lonsor itu sangat keras sekali tanahnya tidak ada potensi jadi hanya yang berada di bawah channel kanal irigasi yang tinggi potensi seperti itu sebenarnya ini rumah-rumah lembah palu yang sangat tahan terhadap lukifaksi sebenarnya karena ini berupa tipikal fondasi apung sebenarnya dari kayu oke saya skip saja itu jadi bagaimana kita melakukan mitigasi para lukifasi untuk kebangunan struktur jadi kita bisa melakukan identifikasi dari nilai CPT Sondir atau SPT dengan BOR baru kita bisa memilih fondasi yang cocok di area itu otomatis kita hitung dulu berapa potensi lukifasinya oke tapi kalau bangunan yang sudah ada jadi kita harus improve fondasi dan struktur tanah di bawahnya kita bisa melakukan perkuatan tanah atau perkuatan fondasi oke atau kalau dia karena fondasi tanahnya adalah tanah pasir maka tanah pasirnya kita padatkan di bawah dan sekitar fondasi yang sudah ada oke rekomendasi fondasi yang di area lukifasi itu apa saja sih menurut SNI 2017 itu pertama hindari fondasi dangkal kecuali dilakukan perbaikan tanah di bawah oke terus yang berikutnya untuk fondasi dalam friction pada lapisan lukifasi itu tidak usah dihitung PS-nya di kasih nol aja cukup di ujung aja yang kita pakai hindari menggunakan baterai piles un-press-press-press konkret jadi press-press-press konkret itu tidak direkomendasikan menggunakan steel pile itu dengan pertimbangan daktilitas dari sistem fondasi itu sangat direkomendasikan yaitu tiang pile dari pajak itu rekomendasinya ini yang umum saja sekitar nanti bisa dibaca jadi ini beberapa contoh perbaikan tanahnya ini adalah perbaikan dalam dengan cara penggetaran ini adalah dengan cara perbaikan luar dengan statik jadi ini memadatkan tanah sebelum dibangun terutama tanah di lapisan atasnya sampai sekitar 6 meter dimana nanti nilai NSPT yang diharapkan kalau dia potensi lukifasi tinggi bisa meningkat sampai di atas 30 sehingga potensi lukifasi sudah tidak ada lagi kalau yang di tengah ini dengan cara penggetaran dalam jadi misalnya kedalamannya sampai 12 meter atas 10 jadi kita melakukan pemadatan dalam dengan cara penggetaran tiangnya dipanjang ke dalam baru digetarkan saya juga kombinasi data-data perhitungan saya dengan data FS30 yang saya dapatkan dari laporan mengenai potensi gempa di Kota Palu ada juga percepatan tanah maksimum Kota Palu ini juga bisa dipakai sebagai referensi untuk memperhitungkan potensi lukifasi ini tambah besar percepatan tanah dan tambah besar rata-rata gelombang geser RS30-nya potensinya juga akan tinggi makanya kita lihat bahwa di orange itu jadi percepatan maksimum itu terjadi di situ jadi di situlah potensi tinggi juga oke cuma ini yang salah satu yang masih kurang diteliti referensinya masih kurang masalah yang masih jadi perdebatan arah gelombang atau service vibe-nya kita di di daerah di daerah sesar Palu Koro itu apakah tegal lurus sesar atau di titik pusat gempahnya di pantai barat sana itu masih jadi perdebatan tapi saya referensinya sangat sedikit sekali ada saya dapat satu referensi dari Takashi dan kawan-kawan 1998 bahwa dia menggambarkan kalau di daerah sesar di daerah sesar maka gelombang atau wave-nya tegal lurus dari sesar ini yang ini yang perlu di mungkin karena belum banyak yang teliti yang ini mungkin perlu juga kita melakukan penelitian jadi ini adalah gambarnya dia ini adalah AA itu arah sesarnya ternyata gelombangnya itu tegal lurus dari arah sesarnya itu yang perlu kita perhatikan makanya orientasi bangunannya itu selama ini kita pikirnya harus orientasinya north to south atau utara ke selatan sesuai dengan arah pusat gempa tapi itu terjadi kalau gempahnya bukan di sesar tapi kalau kita sesar maka hasil rekomendasinya Takashi ini bahwa arah gelombangnya itu tegal lurus arah sesar jadi orientasi bangunannya harus berhadapan dengan sesar orientasi panjangnya orientasi pendeknya itu tegal lurus sesar seperti itu ini nanti kalau kita bikin selamat menikmati